Intro Fungsi dari HanStore Jadi perkembangan dari HanStore Terus mengenai tentang konsep yang gue tawarkan Ya konsep ReCoursor Dimana terjadi jual beli disini Mengenai album fisik Terus juga gak ada konsep tertentu sih Yang penting sih kalau di Paper Pot Records Family Friendly Record Store istilahnya kayak gitu Walaupun kita di dalam mall Tetapi tetap sistemnya family friendly Kenapa gue memutuskan untuk revolusi adalah HanStore itu sebetulnya dulunya Bisnis hobi Bisnis hobi Dimana kalau kita berbisnis Sometimes kita kehilangan hobi kita ya Kita terlalu sibuk berbisnis Kita kehilangan hobi kita Tapi kalau gue bisa combine Gue bisa mengerucutin Dimana gue bisa berbisnis Sambil melakukan hobi gue Maka jadilah Paper Pot Records Gue tentang rilisan fisik Orang Jakarta ya Minatnya semakin tinggi Karena apa Album fisik itu kan seperti dinosaurus ya Sebentar lagi punah Karena teknologi Bener ya Teknologi industri musik Semakin maju Dan genre musik juga semakin maju berkembang Ketika sekarang sudah ada gadget Ketika sekarang sudah ada Spotify Udah gadget Album fisik itu Hilang dengan sendirinya Dan Paper Pot pengen mempertahankan itu Gitu Dan animo masyarakat Jakarta terhadap album fisik Ya semakin tinggi Karena mereka kangen Punya kayak gini untuk dipajang Seperti sendiri sih sebenernya gak ada spesialisasi genre All genre kita ada Dalam arti begini Gue mulai dari hip hop sebetulnya Makanya kalau misalkan dilihat Mostly funk sama hip hop Tapi kita gak bisa pungkiri bahwa Musik itu adalah juga saksi dari sejarah dunia Jadi ketika gue suka sama satu artis Gue harus tau ini lagu kenapa tercipta Ini lagu kapan terciptanya Otomatis gue jadi belajar sejarah Otomatis Kenapa sih kok hip hop Deket banget sama funk soul Sejarahnya tuh apa sih sebenernya Akhirnya gue cari tau Jadinya kalau misalkan ditanya Ada spesifikasi genre tertentu Gak ada sih gue bilang Tapi gue mulai dari hip hop Electronic music dan funk soul Gue harus bilang Gue lebih banyak Vinil Internasional Vinil barat Atau vinil luar negeri lah Karena Kita udah sama-sama tau kan ya Album fisik di Indonesia itu Udah hampir gak ada lagi Dan Yang produksinya pun Sudah berhenti Loka nanta sudah tidak ada Akhirnya kita selamatkan Siapa lagi yang bukan Nyelamatin Kalau bukan kita-kita ini Tempat record store-record store Di Jakarta ini Tapi memang mostly Yang ada disini ya Sadly gue harus bilang Memang Barat punya Lokal paling banyak dicari By genre ya Kalau lokal Pop Mungkin Chrisye ya Salah satunya Terus juga Kalau untuk Psychedelics Itu Ada Duo Kribo Ada juga Album kompilasinya Itu The Shocking Shocking Bass Terus Apalagi ya Macem-macem sih Ada juga ibu-ibu datang Yang datang Ke Pop Tutupoli Tapi mostly Chrisye Sejarah panjang sih Karena gue mulai dari Tahun 2006 Jadi awalnya tuh Sebenarnya gue gak Gak tertarik Sama musik analog Awalnya Karena tahun 2006 itu Gue dan temen gue Yang memper Apa Yang membuat Peppered Port Record ini Kita mulai dari Digital Si DJ Terus juga kita Produksi musik Elektronik Dimana Saat Kita mau produksi Musik elektronik Kita butuh Sampling Kalau di Dunia hip hop itu Kita butuh Sampler-sampler Karena Dr. Dre aja Sampling dari Musik Rock Town 70an Begitu juga gue Dan temen-temen gue Gue mau leksi Ini dari tahun 2006 Gue dapetin Dari mana aja Dari luar negeri Gue dapetin Gue dapetin dari Jerman Gue dapetin juga Dari temen dari Belanda Gue dapetin juga Dari temen dari Australia Ada juga Gue masuk-masuk Kelosok-kelosok Deketin oma-oma Deketin opa-opa Masih punya gak Kiringan hitam Masih punya gak Kiringan hitam Jadi panjang sih Ceritanya Kalau misalkan Dari mana aja Gue bisa dapetin Bahkan dari Tetangga Juga ada Mentrement konsumen gue Semuanya sama Karena dari awal Gue udah bilang Record store Paperpot ini Bukan sekedar record store Tetapi juga sebagai Ruang lingkup forum musik Dimana akan terjadi interaksi Dimana akan terjadi Sosialisasi Dimana Ada ilmu yang akan terbagi Disitu Kayak tadi gue bilang Bahwa musik itu Saksi sejarah dunia Jadi Gue yakin Gak ada satu orang pun Di dunia ini Yang bisa nguasain Seluruh genre Yang kayak tadi lo bilang Lintas genre Kalau orang walkin kesini Unik Sometimes Wah ini jazz banget Akhirnya gue dapet ilmu Dari orang yang Apa Paham betul Tentang jazz Terus juga ada Orang dateng Indonesia banget Akhirnya gue dapet ilmu juga Dari orang Indonesia Yang dateng kesini Nyari Indonesia Dan paham banget Tentang Indonesia Dan gue belajar Dari situ Kayak gitu Dan dia pun Kebalikannya Kepo Hipop tuh musik apa sih mas Ya gue balik lagi Akhirnya terjadi forum Di situ Akhirnya terjadi interaksi Diskusi Duduk bareng Bersahabat Terkoneksi Itu report Terus di menurut gue Seharusnya seperti itu Terus di menurut gue Terus di menurut gue Terus di menurut gue Terus di menurut gue